Dia pemirsa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2024. Kejaksaan Tinggi Jambi berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menggelar kegiatan jaksa masuk sekolah. Ia mengangkat tema, kenali hukum dan jauhi hukuman. Hari Pendidikan Nasional atau Hardik Nas diperingati setiap tanggal 2 Mei. Ragam aktivitas dilakukan guna memeriakan Hardik Nas untuk menjaga dan membangkitkan semangat belajar masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan upacara bendera di sekolah secara serentak pada Kamis 2 Mei 2024. Oleh karena itu, dalam memperingati Hardik Nas tahun 2024 ini, Kejaksaan Tinggi Jambi dan jajaran di daerah berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan jaksa masuk sekolah dengan tema, kenali hukum dan jauhi hukuman. Jaksa masuk sekolah kali ini menggelar upacara peringatan Hardik Nas di SMA Negeri 5 Kota Jambi. Adapun Inspektur Upacara yakni Kasih Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi, Leksi Fatarani. Dalam amanat upacara, PLT Gajati Jambi, NN Sadi Bandun yang dibacakan oleh jaksa Leksi mengatakan, satu di antara karakter dalam hidup ini baik untuk anak-anak, pelajar hingga dewasa adalah kedisiplina. Disiplin itu artinya menentah hati dan mematuhi kata tertib. Jika di sekolah, maka disiplin dapat diwujudkan sesuai dengan aturan di sekolah dan bisa dikontrol oleh guru. Leksi mengimbau untuk memanfaatkan usia saat ini untuk belajar karena kelak siswa-siswi akan tumbuh untuk mewujudkan cita-citanya. Kalian wujudkan seperti membantu orang tua, disiplin beribadah, dan disiplin belajar. Ingatlah siswa-siswi sejambi, hal termahal dan yang tidak bisa dibeli oleh apapun adalah waktu. Maka manfaatkanlah usiamu saat ini untuk belajar. Karena kelak, kau akan besar dan terwujud cita-citanya sesuai yang kau harapkan. Harapannya laksanakan jaksa masuk sekolah ya, supaya karakter siswa sebagai generasi penerus bangsa menjadi lebih berintegritas dan pantang menyerah. Dan bisa membawa Indonesia maju dan 2045 kan Indonesia emas. Sementara itu, Kabupaten Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Harma Deli mengatakan, kegiatan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kejati Jambi ini sangat baik sekali. Karena di sekolah itulah disiplin, itu harus mulai ditanamkan kepada siswa didik. Ini kegiatan yang sangat baik sekali. Sangat baik sekali ada kolaborasi antara Kejaksaan dengan Dinas Pendidikan. Karena di sekolah itulah disiplin itu harus mulai ditanamkan kepada anak-anak. Dan juga memperkenalkan apa yang jaksa itu kerjakan. Dan juga saya berharap dengan adanya jaksa masuk sekolah ini memberi motivasi kepada anak-anak. Mana tahu mereka kepengen juga jadi jaksa, memperkenalkan diri apa, apa sebenarnya jadi jaksa. Dan mereka tertarik, berminat masuk ke dalam, menjadi jaksa begitu kelaknya. Dan saya juga berharap ini tidak hanya sampai di sini, mungkin pada nanti ada hari kebangkitan nasional, tidak akan berlanjut, dan juga bukan hanya di provinsi, Pak, sampai ke kawasan kota. Di sisi lain, Kepala SMA Negeri 5 Kota Jambi, Muhammad Salim, menyambut baik di gelarnya upacara Hartik Nels dengan kolaborasi bersama Kejati Jambi. Diharapkan kepada para siswa-siswi lebih menyadari pentingnya disiplin. Dengan disiplin yang ditanamkan melalui berbagai program, ke depan anak-anak bisa lebih terarah di dalam niti masa depannya. Baik sebagai siswa maupun kemudian sebagai warga bangsa yang patuh terhadap aturan baik agama maupun aturan-aturan yang diatur oleh negara. Jadi ke depan, saya kira kami berharap juga tidak hanya pada momen-momen seperti ini, program seperti ini bisa dilanjutkan dan berbagai event maupun berbagai kegiatan lain. Program jasa masuk sekolah sudah menyasar ke 700 sekolah dari tingkatan SMA, SMK, dan pondok pesantren di Jambi. Program ini bertujuan untuk mencegah adanya tindak di dana kejahatan agar karakter siswa sebagai generasi penerus bangsa menjadi lebih berintegritas dan pantang menyerah sehingga bisa membawa Indonesia maju. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.